Halo teman-teman Superuser, kali ini saya akan bahas tentang cara install Plex Control Panel di Gentos 7. Plex ini adalah Control Panel Hosting Berbayar. Dulunya masih disebut sebagai Parallel Plex, sekarang ini berdiri sendiri, Plex. Ini mendukung sistem operasi, berbagai sistem operasi, ini kita lihat bisa di Linux dan Windows, Multiple Backend Language, banyak bahasa. Ada yang pakai WordPress, ada WordPress Toolkit, Database Management, Mail Server Management, ini samalah dengan yang lain. Ini termasuk salah satu Control Panel Berbayar yang populer, bisa dibilang bersainglah dengan C Panel yang umum digunakan. Baik, sekarang kita install. Di sini saya menggunakan VPS dengan RAM 2GB dan Gentos 7 yang masih kosong. Di sini diminta untuk menggunakan HostName FQDN. Kita set dulu. HostName. OK. Kemudian kita update. update dan install wg oke flex ini ada trial nya ini script installer nya kita download dulu oke kita berikan hak eksekusi lalu kita jalankan script nya nah ini ada informasi installasi yang baru ini harus jalan di server yang clean belum ada aplikasi server sama sekali oke kita lanjut dengan menjawab F oke disini ada pilihan mau install versi yang mana oke onyx obsidian ini ini nama kode release nya versi 18 itu obsidian kita pakai yang ini nomor 2 ini sudah terpilih kemudian F forward ini mau ngirim informasi kalau ada yang error ini sudah mulai download sekarang ini tipikal installasinya tipe instalasinya mau yang mana recommended full atau custom kalau di twitter saya sebelumnya ini pakai full disini saya pakai yang recommended aja yang sering digunakan oke dibutuhkan 35 4 paket kemudian ada 1 paket yang butuh di upgrade oke kita lanjut oke ini harus download 354 paket tadi dan melakukan instalasi baik ini flex nya sudah selesai terinstall terinstall ini ada informasi hasil instalasinya kita akan buka link ini untuk menyelesaikan instalasi ada konfigurasi tambahan login nya adalah username nya admin kemudian atau bisa pakai user root pakai password password root ini saya set dulu password root nya sekarang kita coba oke ini pakai google chrome klik advance proceed oke ini contact information masukkan alamat email kemudian ini informasinya next time you login in flex use the admin username ini saya save dulu oke ini lisensi nya kalau sudah pernah beli lisensi masukkan lisensi nya atau kita pakai trial kemudian confirm enter flex oke inisialisasi setelah inisialisasi selesai tampil seperti ini kita jawab no thanks oke lihat disini ada keterangan lisensi nya trial 15 hari sekarang kita coba add domain domain yang saya menggunakan itu getbox.xc set ini ini IP address nya masukkan username nya apa ini untuk ke ftp dan ssa ini password kalau mau pakai SSR akan lama aktifkan git lalu ok baik website dan domain nya sudah masuk sudah aktif oke ini informasinya coba kita buka oke ini sudah aktif domain ini di plex ini sebelum saya memasukkan di plex terlebih dahulu saya buat private mserver di konfigurasi domain tempat beli domain ini cukup satu saja ini sebelumnya saya tidak bisa hapus jadi saya update saja dengan IP yang sama ini adalah IP server yang di install complex jadi saya buat ns1 ini terserah namanya apa disini saya pakai ns1 .getbox.xc kemudian kita ubah name server nya menjadi private name server kita oke jadi kalau mau akses domain subdomain itu database nya ada di mana dia akan cari name server atau dns server nya ada di mana nah dalam hal ini ada di server plex yang kita install ini oke jadi nambah-nambah domain nya nanti disini oke kecuali pakai dns server lain misalnya banyak memakai cloudflare kalau pakai cloudflare berarti nambah subdomain nya di cloudflare nanti oke jadi seperti itu cara install plex control panel di centos 7 caranya cukup mudah disini kita untuk percobaan kita pakai yang trial cukup siapkan centos 7 disini disini pakai centos 7 RAM 2GB setting hostname fqdn kemudian update nah ini kita download saja installernya kasih eksekusi jalankan script tinggal pilih ini forward pilih versi yang ingin digunakan selanjutnya ini tipe instalasinya mau recommended full atau custom oke ini plex yang akan install semua paket yang dibutuhkan terakhir ada informasi setelah selesai instalasi informasinya seperti ini diminta untuk melengkapi konfigurasi selesai loginnya pakai login awal pakai tadi pakai username root password password ini konfigurasi kontak informationnya ini sudah login kalau tadi kalau mau pakai DNS server jangan lupa setting private name server baik sekian selamat mencoba